Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys kali ini saya akan cobain review dikit buat di ROM Xiaomi EU MIUI 10 buat wired ya dan ini ROM portingan karena Android 10 ya dan di ROM ini enak lumayan stabil buat game juga enak ngeframe ya ngeframe dikit dan ini enak ya pakai kernelnya juga sensitif licin layar dan kalau kalian pengen coba kernel juga bisa atau tambah modulnya biar lebih mantap lagi guys Oke dan sebelum kita mulai video ini kita akan intro dulu let's go Oke guys kali ini saya akan review dikit di penggunaan saya di ROM Xiaomi EU MIUI 12 untuk wired ya oke dan ini dipakai dari super wallpaper yang terbaru ya Saturnus dan baterainya sisa 11% guys jadi penggunaan saya full buat social media dan ngegame ya di sini dan ini game lumayan lumayan gimana ya lumayan anget anget pasti dan ngeframe nya pasti terasa ya jadi walaupun pakai ROM dan kernel apapun di wired ngeframe nya tuh nggak mungkin hilang ya di semua HP sih mungkin ya cuma kalau ditanya parah atau enggak nya ya lumayan lah dan ini butuh tambahan modul makinnya tapi untuk penilaian saya enggak terlalu parah-parah banget kalau pakai ROM bawaan dan kernel bawaannya dan di sini juga lumayan stabil dari sensitif layarnya juga lumayan enak ya di kernel mystic bawaannya sengaja saya pengen cobain yang terbaru sih sebenarnya guys karena yang versi sebelumnya walaupun sudah unlock PUBG di sini belum unlock yang terbaru belum unlock sengaja saya pengen cobain karena pakai kernel dari mystic ya sekalian tes kernelnya dan di sini performanya lumayan buat game lumayan hemat baterai ya lumayan lah cuma masih social media masih anget ya terasa angetnya ya enggak seadem kernel kernel yang sebelumnya pernah saya cobain cuma di kernel ini enak dan sini sengaja saya install magis dan saya unlock di pubg nya ya pakai modul cuma sesengaja pakai modul pubg doang belum modul-modul yang lainnya biar Hai tanpa campur tangan modul maksudnya gak jadi bahwa ini review penggunaan baterai dari bawaan game room cuma saya pakai grafisnya 60fps ya untuk pubg nya karena kalau pakai smote hack itu enggak enak banget ya pakai smote extreme atau 90 fps ilmasi lemending lah untuk nge-game dan kita lihat di sini juga di kernelnya bawaan enggak ada kernel OC cuma yang satu old cam new cam ya jadi kayak gitu itu sama aja dan disini MIUI 12 pakai yang new cam jadi performanya lumayan Hai dan sini sego install CPU trolling saya jadi sekalian kita lihat di sini dan disini kameranya guys kamera pakai kamera MIUI standar ya enggak ada AI dan ini masih oke lah kalau menurut saya sih kalau saya sih masih lumayan stabilizer juga enggak ada 4k juga support cuma kalau masih enakan pakai gcam sih sebenarnya untuk foto-foto dan kita coba tes CPU trolling test ini bentar ya satu menit doang kita lihat performanya ini dari bawaan kernel tanpa modul tanpa tambahan apapun ya dan kalau set sudah tes sebelumnya dan kalau saya lihat sih ini masih belum stabil ya walaupun hijau cuma masih belum stabil kita tunggu aja kita lihat langsung satu menit aja hai oke ternyata stabil ya Pak sebelumnya saya cobain kurang stabil baterai 10% lagi di bawah 9% malahan oke ternyata kalau misalnya nah kayak gitu Hai cuma menurut saya ini lumayan buat nge-game masih tambahan modul lah biar lebih mantap lagi dan biar bisa lebih stabil lagi ya oke guys jadi kayak gitu ini lumayan ya kernel mystic lumayan buat perkembangannya mantep dan kita tes yang lain juga ya kita lihat setting tentang ponsel my device oke dan kita lihat ini versi Android 10 kernel mystic yang terbaru x231 ya Hai jadi ini bukan bukannya uji standar enggak ada yang uji kalau kalian pakai yang uji cari kernel yang lainnya masih mending di sini yang versi terbaru dari Xiaomi e-u tapi ini yang portingan bukan bawaan wiret kalau bawaan wiret Hai Androidnya masih Android 9 dan ini juga internalnya enggak penuh ya enggak nyasak jadi enak internal enggak banyak aplikasi enggak banyak enak ini guys jadi mirip-mirip dengan ROM awsp menurut saya di Rom ini karena internalnya enggak nyasak karena biasanya kalau saya install ROM MIUI sampai 30 hampir penuh ya pokok satu giga kurang dikit itu bahaya kalau menurut saya internal penuh bisa bikin rusak MMC dan kita lihat yang lainnya kita tuh spso ya dari tadi kenapa balik-balik ya kita lihat dari semuanya kita lihatin aja langsung penggunaan jaringan cuma gini doang sayang banget ya enggak ada 4g only tapi dan di sini ada patch buat kon itu jam di tengah cuma saya enggak pakai ya saya suka yang simple-simple aja sih kita tes semua buat ini aktif Hai di lock screen juga ada double tab animasi masih normal semua semir-mirip lah dengan hubungan Hai ke untuk warna masih normal font sudah kita lihatkan sebelumnya kontrol senternya juga kayak gini yang standar hai 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 standarnya untuk kontrol senternya hai 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 di sini untuk fashion locknya cepat fingerprint cepat dan Hai untuk wajahnya bisa lebih dari satu ya kayak gini fashion locknya cuma ya oke Hai telat penggunaan baterai aja langsung sisa 88% ya ini mbak terimakasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari baterainya lumayan cepet turun guys Oke kalian bisa lihat waktu aktifnya aktifnya 7 jam stand by ini masih ngebaknya ya dan Hai dan kayak gitu ya enggak ada untuk penggunaan layarnya disini kayaknya dia ada yang aneh stand by-nya juga masih ngebak jadi menurut saya kalau misalnya sendiri dari grafisnya aja lah ini buat nge-game pubg mobile dan di pubg tapi dia masih ngebaknya ternyata tiga jam disini tapi di sini 9 jam Oh ini ngebaknya guys untuk penggunaan baterainya untuk detaile yang masih ngebakanya nih Ayo kita tes ini Oh ya bener ini banyak sekali day-nya tuh mantep jadi untuk baterai ini lumayan ya menurut saya enggak terlalu boros-boros amat kalian bisa ganti custom kernel kalau dipakai di rom ini kalau ke kalian enggak cocok ya dan untuk di penggunaan baterai masih lumayan lah tuh di video toolbox game turbo jadi ya walaupun bukan yang terbaru banget tapi masih non-oke lah Hai terlihat disini enggak ada bahasa Indonesia jadi kalau kalian cari bahasa Indonesia enggak ada ya fullscreen display-nya masih standar normal dan di sini untuk rekam layarnya enggak ada 60fps enggak bisa ya Hai framerate cuma sampai 30 doang dan ini masih normal saya sudah coba 30 detik akan masih standar normal aja ya Hai dan kita akan tes gamenya baterai 8% ini sebenarnya guys tapi kita tes aja bentar Oke harusnya stabilnya Oke guys dan ini di dalam game 4G ya di sini semut 90fps dan menurut saya ini sudah lumayan stabil 1060 fps ya Hai audio high jadi standar sih sebenarnya HD juga bisa HD high Hai cuma kalau kalian mau sampai HD atau HDR pakai aplikasi tambahannya nggak bisa pakai modul dan kita akan tes bentar aja nge-games nah nggak usah lama-lama tusun guys Oke guys kita lihat hai oke untuk turunnya langsung bisa normal ya enggak hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati